ada tanyaan ya silahkan itu ada dua kategori lah yang mau diapakan yang mau diklasifikasikan itu tadi yang dominan mengklasifikasikan tiga itu peternya jadi sepalnya kayak bisa diabaikan enggak tapi kita ngambil datanya sepalnya aja karena itu udah cukup mengklasifikasikan itu kategorinya lebih ke seberapa kuat pengaluh pengaruh si variabel ke klasifikasi jadi bisa dianalisa juga sih variabel ini bisa kita buang enggak sih tapi kalau di awal di awal proses biasanya kita akan masukin semua variabel nanti masalah variabel mana yang dominan mana enggak kita lihat di prosesnya itu namanya PCA jadi saya belum ngasih lihat fasilitas dalam sini ya kita bisa sih sebenarnya kayak gini-gini jadi eh jadi kalau di awal biasanya semua variabel kita masukin ini masalah dominan gak dominan nanti baru kita analisa jadi boleh aja bisa dibuang sih nantinya saran awalnya masukin semua dulu bayang ya ya paling enak sih gua 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 kasih demo langsung nih tapi saya akan demonya lebih lebih bonyok nih lebih kacau saya akan demo in analisa gambar ini import image gambar gambarnya domestik animal domestik animal artinya binatang peliharaan ada 20 gambar disitu ya oke saya pengen lihat gambarnya apa aja sih caranya kita tarik image viewer kita tarik gini cerit oke kita bisa lihat ini ini programming ya gini doang programming sekarang loh goblok banget programmingnya tapi nanti kalau mau gombal Anda bisa masukin gambar macem-macem ini ada gambar ayam apa sih ayam jago ayam jago ini ada gambar itu nggak tahu apaan kayaknya apa sih kancil kali-kali gue nggak tahu dakling tuh anak bebek ini ada gotu apa sih namanya gotek kambing juga lah lomba apa kami nggak ngerti dah ini ada sapi ini ada apa kuda kecil ini ada birbiri ini ada kuda ini ada kelinci sekalanya ada turki kelihatan ini ada ada kemiripan antara ini dan ini ya nah sekarang ini gambarnya gambarnya kita bisa lihat pakai mata sekarang datanya seperti apa datanya gelo ini beratanya geblek banget datanya kacau Oke kalau kita lihat datanya datanya kacau banget datanya isinya cuman nama ruster.tnk hand.vnk kit.vnk nggak ada arti nggak apa-apa terus ini ada size size-nya adalah size kilobyte ini ada width sama height isinya ini berapa piksel berapa piksel lu mau klasifikasi kayak gitu nggak bisa ini nggak bisa klasifikasi ini karena nggak ada informasi kan yang kita butuh klasifikasi kan ada sayapnya kagak ada kakinya kagak ini nggak ada informasi itu nggak ada semua ada cuma nama size kilobyte pikselnya piksel lebar tinggi nggak bisa klasifikasi gini caranya mampus lu jadi data kondisinya gitu kalau pakai mata gampang kita bisa klasifikasi pakai mata manusia ya ini pakai mata manusia bisa ini sama ini satu keluarga ini 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 mana gimana lagi udah tiga tuh satu ini empat nih cuman ini bedanya enggak ada tanduknya ini ada tanduk ini ada tanduk ini bebek satu keluarga sama ini tak sama gue satu keluarga yang satu ininya pendek sini panjang tapi kelihatan pakai mata bisa cuman data yang ini datanya kan gombal nggak bisa dilihat pakai mata udah tewas dengan data seperti ini komputer harus nganalisa mampus lu buat nganalisa bicara yang dipakai buat nganalisanya adalah gini dia image analitik lagi kita masukin ke image embedding oke image isinya apa kita bisa kita bisa milih ini sebetulnya neural network oke ada Google Inception 3 ada ada squishnet ada VGG ada Painter di blog ada Open Face Open Face buat wajah ya ada Inception 3 makhluk apakah itu Google Inception 3 kita lihat di sini di Google oke Google Inception ini kalau kita lihat ini neural network ini neural-nya neural dan ini berlapis-lapis enggak tahu berapa lapis bisa nggak ngerti deh jadi dia bisa inputnya 200 eh bisa kayak potak ya sama tiga layer 299-299-299-3 outputnya 88248 jadi outputnya ini 88248 fitur yang biasa bisa dideteksi jadi inputnya seperti ini ini gambar ini gambar ini gambar layarnya ada tiga Red Green Blue biasanya buat warnanya Red Green Blue jadi ada tiga layer tapi 299-299 outputnya akan 882248 oke dan ini jadi fitur bisa kita nggak tahu itu itu apa kaki itu saya udah nggak tahu tapi ini jadi fitur oke fitur yang buat mengklasifikasi si gambar dalam ratu dalam dalam 200 248 fitur kalau cuman kaki saya kan kaki satu fitur saya satu fitur nanti ada apa sih paruh satu fitur ada tanduk satu fitur ini 248 fitur tapi ini fiturnya digital aja lah pokoknya dia masukin neural network keluar 248 oke sekarang kita coba lihat disini Inception seperti itu ya Nah sekarang kita masukin di dihajar kesini ini dikirim ke Google hati-hati ini dikirim lewat internet langsung ini jadi waktu kita image kesini gambar tadi yang 20 biji gambar dikirim ke Google dibalikin lagi oke sekarang kita lihat kita lihat datanya jadi seperti apa nih datanya buat mengingatkan data table asli seperti ini ya ya data table asli cuma kayak gini aja image name terus nama filenya apa size width height cuma gitu aja aslinya setelah kita masukin ke image embedding kita lihat hasilnya seperti apa kirip kan disini kacau ini ada fitur 0123 sampai gimana gue geser ke kanan gimana caranya Oh nggak ada sih Oh ini dia di bawah bisa ini dia ini dia ini kan 567 coba saya berapa nih 248 nih tadi yang eh data di internet kayak gitu kan tapi berubah angka dia nggak bilang itu saya apa-apa enggak tahu pokoknya ada angka hasil ekstraknya dia dari masing-masing gambar jadi masing-masing gambar punya fiturnya masing-masing jadi dia bilang ada 20 instance ada 20 gambar oke eh sekian fitur nah sekarang yang seru buat klasifikasi adalah logikanya akan sama semua sih nanti cuman yang yang ini kebetulan gambar yang saya ambil gambarnya kita ekstrak fiturnya eh hal yang sama juga terjadi sama tadi siapa sih namanya si iris tadi cuman iris kan fiturnya cuman sepal petal eh cuman 4 fiturnya kan jadi kalau kita kalau inget data iris dia cuman 4 bisa nggak coba ada data iris ngani iris fiturnya empat nih sepaleng sepal with sepal petaleng petalwit fitur cuman 4 ya kalau yang ini fiturnya 2048 parah parah banget banyak banget yang ini cuman 4 dan dia melakukan eh kategorinya kita kita training yang ini kagak ini gua kagak kasih tahu kategorinya apa kagak kasih tahu nggak ada informasi sama sekali ini adalah keluarga sapi ini adalah keluarga bebek kagak ada informasi sini yang ada cuman fitur aja jadi kalau dibandingkan sama yang ini ini lebih gampang dia kasih tahu fitur dan dikasih kategori kasih tahu kategori udah gitu fungsi dari machine learning adalah untuk jadi kita kasih kategori ada tiga kalau yang di sini kalau itu kategori nggak ada sama sekali ini nggak ada kategori jadi yang ini proses yang ini namanya unsupervised learning kalau yang kita kasih tahu di awal ini namanya air sentosa segala macam namanya supervised learning jadi prosesnya kita kita kawal dari awal kalau kayak gini namanya aris ini ya kalau kayak gini namanya aris kalau ini nggak tahu bener-bener nggak tahu apa-apa dia dan teknik ini yang kita pakai buat deteksi virus corona segala macam adalah unsupervised learning seperti ini oke nah kita udah punya data seperti ini nah sekarang yang kita perlu lakukan adalah menghitung jarak antar fitur jadi kita masuk ke unsupervised learning ini kita hitung jarak kalau lihat dalamnya sih horor lihat kodingnya pakai paitan semua ini dalamnya paitan ya jadi kalau udah main dunia-dunia ini makanya paitan java pingsan karena kita-kita orang-orang males coding kalau pakai java harus orang rajin karena kita orang males kita makanya paitan beres ya distance Nah setelah kita bisa kita melakukan klasifikasi pakai clustering pas ringan pengelompokan Oke ini kayaknya fiturnya mirip-mirip-mirip kayaknya ini kelompok sapi ini kelompok bebek ini kelompok ayam ini kita kelompokin pakai clustering ini nah cuman gini doang clustering tapi kita belum bisa lihat makhluknya seperti apa Oke supaya bisa melihat saya akan tambahin image viewer di sini saya masukin sini image viewer Oke cuman kita harus select dulu di sini nah ini kita lihat hasil klusternya dulu ini hasil klusternya kita bisa lihat eh misalnya saya pilih dua ini kelihatan cat sama rabbit mirip Oke coba kita pilih lagi yang ini dark sama Gus satu keluarga coba naik atas dikit kiri takus dakling tuh anak-anaknya dak cik tuh anaknya eh cik tuh anaknya chicken-cik tuh apa ayam Oke jadi kita bisa lihat satu keluarga kelihatan sekarang kita coba lihat ini horse sama foe satu keluarga ini ini ada sip lem kit good nih satu keluarga lagi kita bisa lihat ini dia bisa langsung bedain langsung ini kayak satu keluarga ini kayak satu keluarga ini urusan-urusan persapian ada box ada kau ada kau satu keluarga yang ini milka itu dia nggak bisa menjadikan satu padahal milka itu sapi juga cuman si milka ini tadi kalau masih kalau nggak saya kasih lihat gambarnya ini milka itu yang ini dia nggak bisa deteksi bahwa ini satu keluarga nih soalnya ini kan tampak samping kelihatan kakinya empat ini kan kakinya dua mukanya yang ini jadi dia nggak bisa deteksi satu keluarga rada bego dia jadi harus di harus di fotonya dari samping baru dia bisa tahu ini satu keluarga karena dari depan dia nggak bisa tahu satu sekeluarga itu ya jadi kira-kira gitu Nah sekarang kita coba lihat yang ini nih gambarnya sama mana tadi seleksinya ini dia Oke jadi kalau kita pilih langsung keluar gambar ya di sini jadi interaktif banget Coba saya pilih yang ini berubah kan cat rabbit Oke mirip coba kita pilih yang ini di satu keluarga perbebekan perayaman jadi satu keluarga semua Oh ini ayam yang ini sorry maaf ayam beda rooster agak beda soalnya ada ada apanya sih merah-merahnya itu dari satuin sama bebek-bebek ini karena bebek nggak punya merah gitu ya jadi ini klasifikasi gitu doang sih sebenarnya dan ini yang kerennya disini adalah kita tidak ngasih tahu dari awal ini klasifikasinya apa dia mengklasifikasikan sendiri dan ini yang namanya unsupervised learning tapi ntar anda bisa main-main disini sih parameternya bisa digeser-geser semua disini oke kalau kode kebenerannya sih nanti Python semua dalamnya kalau kita lihat ini dalamnya Python tapi udah dibikin enak banget sih enak kan belajar kayak gini oke ada pertanyaan yang silakan izin Pak ya masih lagi Pak jadi Pak kan ini kan aku nanya gimana kalau misalnya data-data yang tadi yang iris tadi dilakukan pakai jadi datanya gambar jadi datanya ada gambar nih banyak kita diminta untuk mengklasifikasikan yaitu setosa atau terjenikah itu bisa dengan caranya kayak gini persis sih caranya kayak gini persis oke kalau teman ini prosesnya unsupervised ya kalau ini unsupervised jadi kayak gini jadi kayak gini jadi ini kira harus bikin kelas ini jadi ini kan image name ini harus diganti jangan image name ini jadi diganti jadi ini kan image name ya harus saya kecelin dulu nah biar bisa melihat sekaligus beberapa nah ini ini saya ambil file lagi nah ini ada kategori jadi ada tipe variable ada tipe yang namanya fitur atau target kategori ada yang namanya kalau yang tadi image name itu enggak ada variabel enggak ada kategorinya ini enggak enggak diproses dia cuma metadata tanpa proses kira-kira kira-kira gitu jadi harus mainnya kayak gini sih kalau mau supervise ya supervise ada harus ada yang kayak giniannya tipenya tipe kategori ini gitu kalau supervise kalau ini unsupervised karena ini enggak diproses ini ini cuman kayak jadi metadata doang gitu jadi bisa iris bisa juga kalau mau cuman horor aja nyari datanya susah tahu Oh iya Pak terus soal ini Pak kan itu kan misalnya kalau dia mau mengkluster hewan-hewan ini kan dia mendeteksi apa kaki berapa ya nggak tahu kita nggak tahu kalau di deteksi sesudahnya pokoknya si Google aja yang tadi keluarin fiturnya aja gitu Oh berarti kan seharusnya kan Pak yang mendeteksi itu kan ada juga kan istilahnya level level pengkodingannya mendeteksi sayap itu sendiri misalnya kalau ada kategorinya sayap untuk mendeteksi sayap itu sendiri jadi gini ceritanya eh waktu dia melakukan klasifikasi itu dia nggak tahu itu saya atau apa nggak tahu sih nggak peduli juga sih pokoknya dia lihat Oke ini ada yang beda cuma gitu aja kayaknya ini nilainya sekian perbedaan jadi dia kasih nilai aja udah Oh sorry bukan yang ini ya file yang ini jadi file ini nah angka-angka ini ini udah nggak tahu saya nggak tahu apa pokoknya dia pokoknya ngambil 2048 fitur 20 2048 perbedaan terus kita kalau yang yang ini angkanya sekian ini angkanya sekian jadi angka aja tapi kita nggak tahu itu sayap apa udah nggak peduli sih sebenarnya jadi jangan berpikir itu sayap apa-apa ya enggak ini pokoknya perbedaan aja udah gitu kita udah nggak tahu ini apa hasil perhitungan dia doang sih itu bingung ya pasti bingung tapi saya tadi pakai pakai apa sih biar gampang Oke ini saya papa tapi kenyataannya sebenarnya kayak gitu sih pokoknya dia bikin dua ribuan dengan fitur enggak tahu apa pokoknya ini kan ini beda nih angkanya eh sorry ke atas bawah ya ini kan beda makhluknya atas bawah ya antara yang ini yang ini kan 0,02 ini 0,24 ini 0,27 itu atau coba kita lihat ke sini deh biar kelihatan makhluk bisa lebih cepat disini ya oke oke nih kelihatan eh rusarkan ayam ya yang deket sama apa sih tadi head di dua deket kalau nggak salah nih 0,29 ini 0,57 ini dikit 0,22 ini duckling 0,12 jadi nanti lihat tapi kita ngelihatnya melihat semua ya ke-2048 nggak bisa satu aja jadi ngelihat semua sih kira-kira gitu tapi tapi ini nggak tahu ini apakah saya apa-apa ada lagi pertanyaan stres kebayang 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 oke suaranya kecil eh ada pertanyaan lagi suaranya digedein kalau kalau bisa sih buat nanya suara saya gede nggak sih nggak tahu nih oke aman aman pak aman ada pertanyaan lagi saya mungkin bisa ngasih ada nggak ya coba banyak sih sebenarnya materi-materi gilanya banyak oke 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 oke